Halo, Assalamualaikum Ide Garasi Hore-hore-hore menginspirasi Alhamdulillah ya Ide Garasi ini sudah mencapai 1 tahun Joy Anniversary di bulan, apa? Maret Enggak dong Maret tanggal 7 Kemarin ya kita juga ada baca-baca semua doa-doanya Doa baiknya, Alhamdulillah kita terima Dan itu menjadi motivasi kita ke depannya Dan ya seperti hidup ini ya Mirsa Apa? Pemirsa, apa Mirsa? Hidup ini selalu banyak pertanyaan Joy Annby, Mas Rangga Di masa depan, baik juga di masa-masa mendatang Dan tiap detik menit jaman itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan random gitu loh Dalam hidup ini pernah ada yang namanya hal-hal yang kita anggap penting jadi nggak penting Yang anggap penting jadi penting itu banyak sekali terjadi seperti itu Sama seperti pertanyaan-pertanyaan sudah disediakan nih ternyata Dari siapa? Dari tim Ide Garasi Karena kita selama ini sudah menanggapi hal yang serius-serius terus Tapi lu kepo dah, lu selalu nyebut ini dari tim kreatif siapa sih? Tim kreatifnya ada Tim kreatifnya ada Di mana? Di belakang kamera Oh, kirain di bulan Di bulan Ya memang kadang hidup ini pusing kalau kita ngadapin serius-serius Kadang kita juga perlu refresh, refresh dari hal-hal yang serius gitu Kadang kita capek serius-serius Kadang kita sedikit-sedih kita bercanda lah, bercanda dikit-dikit ya Seperti pertanyaan-pertanyaan sudah sangat random ini, katanya random banget sih pertanyaannya Jadi kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak masuk akal ya Jadi nggak usah dipikir pakai akal Kita pokoknya serius-seruan dan kita jawab Spontan aja Uhuhuy Uhuhuy Yah, nggak uhuhuy Uhuhuy Ah, jarang nonton ya Oke, kita gambring dulu deh Hah? Gambring ngapain? Gambring Jepang apa gambring biasa? Gambring biasa aja Gambring Jepang kayak gimana sih? Gambring, gambring, gambring Jepang apa gambring gimana? Jepang apa gambring gimana? Gambring biasa aja yuk Satu, dua, tiga gambring 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 Gua urutan gitu ya Ambil ya Gua pikir Gua pikir satu ini buat gua gitu Oh urutan jawab Oh urutan jawab Ya ajab terakhir aja Ajab terakhir Biar gong Iya Eh Rangga terakhir aja Rangga terakhir aja Iya, ini, ini, ini Gua udah kekocok ya Kebaca nggak? Oh kebalik ya, sorry Pertama Jika kamu harus mengambil satu benda dari game favoritmu ke dunia nyata Apa yang akan kamu ambil dan mengapa? Maksudnya? Game apa? Game nya game apa nih? Eh, mas kreatif Ini, satu benda dari game favorit lo Oh, Warzone aja Warzone Kalo gua Oh bendanya? Iya Karena game favorit gua adalah PUBG Gua akan ngambil yang namanya M4 sih Buat dan buat apa ya? Apa yang kamu ambil dan mengapa? Kenapa? Karena jujur gua emang suka banget sama M4 dan bentuknya keren banget buat gua Oh iya 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 Jadi gua emang dari dulu pikiran pengen eh beli dimana ya mainan M4 gitu ya Gemberong mana? Pasar gemerong Itu Apa namanya? Main gempa ya Water gun Soft gun Soft gun Emang ada ya? Gue gatau ya Bentuk M4 Ada lah Ayo Ini aja pengen bowl aja kalo mau yang pecah Pengen bowl? Sakit di bool Dimana ya? Di Ancol Pengen bowl katanya di Cinggupur tadi Gumpur tadi ya? Ada 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 ya? Pengen bowl Tapi kita ga usah pake baju pengaman sama helm Hah? Kena kena gitu Iya mau soft gun Soft gun Soft gun sakit ya Bentol-bentol paling Mau muter kemana disini? Kelo Ke gua dulu aja Iya Ini kayaknya gom-gong Iya sih Lo aja Ini mau digomong Masa dong Masa gak apa? Benda aja Lo jelasin tapi Benda nya udah apa Lo main apa Itu barusan gom lagi aja Hakim Hakim Gak Kelo gua sniper Kenapa? Gak suka pake sniper Dari CS gue emang Pakainya sniper Oh lo gamenya game CS Game CS sniper AWP Kelo Call of Duty juga gua Sniper Sniper Roles sniper Baru itu lo tim ngemper ya Ngemper Gua kan Kelo gua ngerus tuh kan Asik Lo apa? Ngerus lu Kelo gua main game Harry Potter gua Engga bukan Barangnya yang diambil Harry Potter ga ada game nya Ini nya Tongkat Ada game nya Ada game nya Ada PS1 ada PS2 Lah? Ada lah kan Nada juga lah Ini anak game aja Apods Legacy Hanya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya IG Garnium Leviosa itu kayak buat gerakin beda kan luar leviosa leviosa nurunin apa sih? kalo wingardium leviosa dia cuma bisa menarik doang tambahin doang kalo wingardium leviosa bisa digerakin gimana? wingardium leviosa? itu bisa digerakin kalo leviosa cuma dinaikin doang gue gak ngerti lagi gak ngerti loh gue gak ngerti Harry Potter sih oke lanjut tadi manjo ya gue ini shotgun shotgun kenapa shotgun? biar lebih seder deket gue di dalam kehidupan lo apa? gak usah yang udah mah tadi? yang bener bukan yang bener dong set pertanyaan random kedua adalah pertanyaan random kedua adalah apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata unicorn waduh dari siapa nih? dari gue lagi ya? gantian lah unicorn baju unicorn astag dia gak ngerti unicorn ini namanya sih jagung ya? bodo amat nih bi ini peda yang ada peda yang ada peda 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 eksualitasi eksualitasi hewan apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata unicorn itu bener dong? kan gak pernah nemu teknik 23 udukan itu ada gak sih? gak ada gitu kayak naga naga ada gak? nah ada kuda ada sayapnya dari dulu ada itu dari miraj kan kuda bersayap waduh oke jadi kita mau bahas yajut-majut nih buruk coba buruk tuh emang ada saya buruk sih tabut tampilnya iya ini buruk nih ada gak nih coba? ada kan? ada lah emang butuh kalo salah ntar gak usah ditanya kunfaya aku memang butuh saya kok kunfaya aku? nih buruk nih coba tuh ih lu gak pernah belajar Vicky gak? ada ada emang Vicky tuh kepalanya manusia ya? SKI salah deng emang buruk coba? ada buruk tuh maluk hidup? katanya kuda bersayap oke Azo belum terjawab apa jawab? kira-kira waktu Nabi Muhammad liat buruk pertama kali kaget gak? wah masih buruk nih iya itu kan percaya mahal goib nah itu buruk goib mah ya buruk kamu kaya singat gua gak? kuda bersayap lu pernah inget emang berarti unicorn kan? bukannya tau loh ini kita ngomongin unicorn buruk sih guys ya ayo kita kembali ke unicorn ya lu Pegasus tuh nama dari kartun stand saya tapi binatangnya namanya Pegasus emang nama binatangnya Pegasus enggak sih emang nama binatangnya Pegasus kalo Pegasus itu yang ada hanya ininya kalo unicorn itu yang ada iya culanya ya kan nih nanya Pegasus itu beda sama nama dari kartunya nama dari kartunya nama dari kartunya kayak naga naga apa nama dari kartunya? dragon dragon eh iya manjoy apa? lu apa joy? iya itu belum iya itu belum iya itu belum apa? apa tadi? itu? apa yang kamu pikirkan? ketika mendengar kata unicorn unicorn mendengar ya ternyata bang ketemu co mitos ini terjawab sudah tapi gua rasa kayaknya di surga ada info nah itu ada apa aja ada kalo di surga orang kita percaya sampai kita bayangkan sampai iya bener kira-kira nanti di surga mau bayanginnya kan gak punya itu katanya hahaha apakah di surga masih mempunyai hawa nafsu? enggak kan katanya gak ada nah terus buat apa dikasih bidadari? buat apa ya? buat dikasih bidadari buat apa ya? buat buat nge-service lu nemenin service tapi kalo gak ada hawa nafsu buat apa? iya lu tau bidadari apa ya? ha? bidadari itu pasnya apa lo apa? melayani melayani kalo cewek dapet bidadari gak? dapet dapet ya? kalo yang lagi single ya? he? oh waktunya pas meninggal single single yang lagi single yang belum pernah nikah ooooh yang child free ya? child free itu enak dong enggak oke mau jay apa jay? apa yang lo pikirkan ketika mendengarkan kata kalo dari kecil gue ngeliatnya unicorn itu kayak binatang yang cantik tau wah betang yang cantik pasti di ini di katun apa dulu ya? eee tapi kenapa harus kuda? karena kuda itu kan kendaraan nabi ya? unta unta salah sama kuda unta apa kuda cantik? iya karena kuda tuh iya iya apa sih? itu lambang ke jantan iya iya tapi unicorn ini kan identik dengan kuda warna putih iya kuda warna putih yang bercula tajam itu unicorn maksudnya kalau mesin kan horsepower ah iya hp, mobil, horsepower nya berapa? ngitung kan kekuatan dari kuatan kuda satu kuda, dua kuda, tiga kuda nah, unicorn ini dibuatnya dilambangin kuda yang cantik bukan jantan iya, tapi jantan ya? berarti betapa mulainya jantan kuda itu iya, cantik dan kuat gitu loh bisa terbang, bisa nusuk-nusuk gimana kalau kita nambangin kuda aja? unicorn kuda tuh, ini gambarnya apa ya? yakin apalagi kuda hitam nambang kuda tuh, nambang orang yang yakin punya pendirian pendirian teguh orang kuda tuh apa sih? orang kaya aja orang kaya aja lukisan juga bisa orang kaya aja orang kuda orang kaya iyalah tapi kenapa kuda mahal? dibanding binatang lain enggak, kalau kuda di Sumbawa gak begitu mahal kuda yang mahal itu kuda yang di luar kuda Arab, kuda Australia gitu itu mahal apakah mereka juga sama-sama bersetubuh terus dia melahirkan sama aja kaya di Sumbawa iya iya kaya di Sumbawa gak gitu apakah karena binatang sunah kan kita harus berkuat makannya sama-sama roda perawatannya bukan makanannya perawatannya apa emang? iya kan lu kuda tuh kaya rasa tau tapi juga pake rasa tapi kan masih bisa kalau kuda tuh kaya lu harus yang bener-bener jelus disayang iya lagi kaya iya gitu ya eh kamu lu gak main main gak terus main main lah oke pertanyaan kedua sudah terjadi semua kita berlanjut ke pertanyaan random yang ketiga gue pengen ngabilang disini pertanyaan ketiga apa yang kamu lakukan jika kamu terjebak di dalam sebuah mimpi yang tidak bisa kamu keluar dari dalamnya apa yang kamu lakukan jika kamu terjebak di dalam sebuah mimpi yang tidak bisa kamu keluar di dalamnya maksudnya kita mimpi terus? mimpi lu tau itu mimpi terus gak bisa keluar gimana emang bisa ya? tau kalau itu mimpi ya? tau berapa kali gue gitu tapi lu gak bisa keluar? iya sesek gak sih kaya gitu gue kaya perang aja oh kaya semalem sih gue mimpi gue juga mimpi gue mimpi semalem mimpi agak buruk sih mimpi apa? ada lah gak boleh dicetanya gak mimpi buruk oh yaudah tapi disitu apa? udah stop berarti yaudah yaudah emang kenapa gak boleh dicetain tapi disitu gue bener sih karena gue tau mimpi gue tuh jadi kaya sengaja menabrakan diri gue ke mobil gitu loh paham gak? depresi enggak jadi gue kaya dikejar-kejar aja gue dicetain gak boleh mimpi gak boleh jadi intinya karena gue tau itu mimpi saking gue ketakutan gue gimana caranya udah gue tabrakin diri ke mobil aja gitu loh supaya gue kebangun bangun tapi tapi lu tau itu mimpi? tau jam berapa mimpinya? semalam? iya iya semalam? gitu sih gue mimpi ya gue gitu gue sengaja melakukan sesuatu yang bisa membuat diri gue terbunuh gitu loh kaya misalnya jurang gue lompat jurang sekalian kenapa sih kebangun? gitu loh lu dari mana tau yang lu bikin mimpi? i know i know for sure because it is not real dude lu pernah ngerasain lu tau itu mimpi? unreal banget gitu loh kok pernah bisa sih? iya gue bisa pernah kok pernah lu lakuin deh kalau mimpi tuh sebagian framing kiri kanan itu agak gelap gelap hitamnya fiknyat gitu iya 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 ga pernah mimpi ya tapi gue ada deh mimpi itu ada artinya sih? ada emang untuk beberapa ini ada artinya? ada takwil mimpi nafsir mimpi itu nabi yusuf yusuf iya berlaku sampai sekarang jadi kalo misalkan ada mimpi pasti ada sesuatu atau gak cuma ada mimpi yang ada artinya ada yang mimpi hanya bunga tidur gitu dan kalo emang mimpi kita buruk itu ada ini katanya jangan ceritain kan dan baca ta'awut tiup tiga kali gitu loh kalo mimpi buruk kan? iya iya itu dari nabi ibrahim itu iya iya kalo mimpi buruk terus kita bangun kita mimpi gitu langsung buang udah tiga kali buangnya bukan yang air ya gitu gitu doang ya masa? iya kayak nyangkut pas bangun? iya pas bangun terus lu kan mimpi buruk tuh pas lu bangun langsung apa doangnya? astabfirullah iya itulah tapi ke kiri buangnya oh gitu iya nabi ibrahim gitu iya itu kejar iya gua tau itu dari nabi ibrahim tapi ada jadi gua pernah ngobrol gua tau dari mana ada saintisnya ga sih? ada tapi kalo misalkan nabi yusuf pernah tafsir mimpi berarti kita harus percaya sama kisah itu ya sama tafsir mimpi tapi ada beberapa mimpi yang ini sih yang nyambung ada banyak kayak dikasih toilet mimpi terus ada kejadian banyak banyak kayak gitu-gitu kangen apa mungkin gara-gara kangen kepikiran enggak tapi gak ada kangen kita ada pikiran gitu misalkan ada terjadi suatu hal gitu kayak ternyata tiga hari lima hari seminggu kemudian kejadian beneran atau misalkan ada kejadian beneran untuk kita meyakini terus tiba-tiba dimimpi kita ngeliat kejadian yang tidak diinginkan itu iya iya gua pernah ngalahin apa gara-gara langsung luang tidur dan kepikiran? itu salah satunya bisa bisa jadi kayak kemain aja si Janis kan yang mimpi lu itu mimpi main undercover yang keselama lu itu ego dong oh itu ego ya oh iya kan gua gak tau mimpinya dia ego astah ego keselama aja iya gua kan tidur di atas ya apa sih di bawah ini mana nyanyi semua lagi tapi kalo mimpi berulang tuh biasanya tuh job nah mimpi yang tiga kali berulang nah itu gua tiga kali berulang berulang-ulang berulang-ulang oh iya itu biasanya ada sesuatu ada sesuatu ya ternyata beneran eh iya beneran terjadi temen gua gak terjadi harus percaya percaya gak percaya yang mau mimpi tau orang ada kisah aja yang dulu katanya ada orang nasrani yang mau eh nasrani apa-apa gitu yang mau apa mencuri makam nabi tau gak terus didatangin lewat mimpi nabi Muhammad kayak gitu bilang mau ada yang nyuri makamku gitu-gitu terus berapa hari kemudian bener ada yang mau nyuri yang gak di tanah itu yang gak di tanah iya percaya gak percaya kalau nabi Muhammad ditemui mimpi kan gitu kayak mana iya iya itu katanya banyak tau ya mimpi nabi Muhammad gitu-gitu gimana iya asli asli emang iya berlindung nah tapi untuk mengetahunya itu kan ada ada ciri-cirinya kan ada ciri-cirinya nah ciri-cirinya itu kita bahas di mimpi lain waktu ya taksir mimpi apa membahas tentang mimpi kita bahas lebih mendalam disitu karena kita masih banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan ini yang terkenal kenafsir mimpi yang terkenal kenafsir mimpi siapa? yang sekarang terkenal kenafsir mimpi siapa? Anta Abu Ain Ustabu Ain Ustabu Ain Ustabu Ain Ustabu Ain Naum Naum oke katanya lanjut aja namrud belum di jawab semuanya iya inilah dia bawa makanan gak? pertanyaan keempat iya 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 ayo pertanyaan random keempat jika kamu harus memilih satu benda yang bisa kamu gunakan selamanya tanpa pernah rusak apa yang akan kamu pilih dan mengapa satu benda yang tidak akan pernah rusak selama-lamanya benda ya? hmm eh sih benda 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 apa yang gak rusak rusak berarti kan benda ini harus benda yang gue pake terus-menerus gue pake terus-menerus gitu apa ya gak ada benda yang gue pake terus-menerus gue jam deh jam tangan jam? jam tangan boleh 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 bagus bagus enggak karena jam tangan menurut gue itu ada historisnya ada kisah-kisahnya tiap jam gitu ada ceritanya lo jam? ada yang jam dari bokap gue mana? cincin 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 iya cincin karena kan ikatan ya kan nanti lo jam pake cincin gue gak pake anjir langsung dipatahkan emang boleh? gak boleh kayak emas emas putih? gak boleh emas kalau putihnya itu iya susu dong nyerinya susu? susu oke kalau asof apa? ada sih kayaknya gak ada barang yang ketal di badan gue deh jarang gue pake oke apa coba? yang gak akan rusak apakah ini? ada loh ya enggak rusak sih enggak coba ya? kebolong rusak sih enggak bolong grepes 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 apa yang gak ada lagi? burik-burik gitu aduh anjir bawa batagor lagi oh mungkin minyak kaya putih yang gak habis-habis review review terus tapi emang bener cairan gak apa-apa kan bisa review yang penting review iya boleh coba boleh juga gue minyak tawon deh boleh terus minyak tawon ntar gue racikin gak dulu aduh kak kalau racikin jangan dulu tapi belum ada pesaing kan? minyak kaya putih tapi gak enak ya? ha? ya mirip-mirip loh iya si caplang masih masih top top 10 eh top 1 top 10 holy dong top of mind caplang mereknya iya siapa banyak berikutin iya siapa banyak berikutin iya siapa banyak berikutin oke next eh manjoy belum ya? belum apa ya? stick drum belum? enggak drum apa ya? stick drum itu teknologi kalau ini ketipung pangket di pangket di pung lo emang berkembang stick drum ada chipnya gak sih cuy? maksudnya? kan sepatu bol aja ada chipnya? enggak dia pembuatan pabriknya gimana? kayu kan dia kayu biasa oh teknologi di kayunya itu cara buat lebih enteng gitu-gitu ya enggak juga lebih enteng gimana dong? dia tuh ada yang bisa ngeluarin api oh iya sama luar air oh my god makin random gak hanya pertanyaannya jawaban juga random juga oke oh gua tau apa? gua tau apa yang gak habis-habis apa? gak usah rusak gelang enggak bukan apa? apa? pasal tadi dia udah mau udah tau iya gua tau gua tau tapi gua lagi mikir lagi mikir lagi kayaknya gak ada enggak ada enggak ada enggak ada berarti dia gak butuh dia gak butuh benda dia dia butuhnya wanita 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 lebih apa? cincin oh cincin karena buat cincin nikah ya? iya cincin nikah gak akan rusak gitu tapi sorry ya kalau menurut gua cincin nikah itu hanya sebuah simbol apa ya? simbol loh maksudnya sebuah simbol identitas karena orang bilang cincin itu pengikat yang mengikat itu hati bukan cincin gini gak? apa? gini coba begini jempol bisa lepas gak? bisa telunjuk bisa klingking bisa dari tengah bisa gini 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 oh ya gak bisa gak bisa keras jadi ini melambangkan orang tua orang tua bakal kita lepas juga itu itu saudara yang waktu itu lu bakal lepas banget tinggal dari luarnya oh iya tapi gak ada yang lepas nih iya gak ada yang lepas ini ibaratnya saudara saudara juga kan nanti kita bakal tinggal eh apa bakal gak tinggal bareng kan kalau ini anak anak kan kita juga pasangan tuh jari manis kata siapa ini pasangan? si imbol tadi ini jadi tengah enggak ini oh yang gak bisa lepas yang gak bisa lepas tapi gak juga bi ada yang lu lupa bukan pasangan gak bisa lepas jangan gini tangannya harus begini susah gak bisa jangan lu lupa yang gak bisa lepas Allah masya Allah kalau pasangan kita pasangan meninggalkan kita juga jadi pasangan pasangan satu saat meninggalkan kita bi tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita oke pertanyaan kelima jika kamu harus memilih satu mantan dalam hidup kalian next next gak ada gak ada gak ada gak ada jika kamu harus memilih untuk hidup di dalam sebuah film selama satu minggu kenapa satu minggu kita ganti selama-lamanya boleh gak? boleh selama-lamanya ya jangan seminggu ya kalau kamu bisa memilih untuk hidup selama-lamanya dalam sebuah film film apa yang kamu pilih dan mengapa? maja dulu superman 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 kenapa? iya gua kuat bisa terbang bisa bunuh orang eh tapi superman gak boleh eh sorry superman gak boleh bunuh orang gak ada identik dengan baik hati dia harus menolong orang lu gak boleh berbuat jahat yang tercelak sama sekali maksudnya oh bukan superman 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 gak masuk akal gua pengen jadi batman gua sundut lu gak masuk superhero anjir sama-sama super hero batman tuh orang biasa cowok cuman dia raya dan dia punya teknologi yang bagus kenapa superhero itu jadi tanggung jawab penduduk-penduduk sana? hah? kenapa dia punya jadi tanggung jawab penduduk-penduduk kota itu? jadi tanggung jawab jadi kenapa penduduk itu tanggung jawab itu superhero? oh iya iya walaupun superhero kan emang dikasih kekuatan ya udah bodoh amat kenapa dia harus jadi tanggung jawab? iya mungkin karena kalau misalkan nih emang ada monster dan kejahatan disana superhero diem-diem aja kenapa? gak apa-apa juga sebenarnya karena kebutuhan film aja kali ya enggak enggak jawabannya jawabannya gak mau susah karena kebutuhan film aja kali ya karena namanya pahlawan pahlawan itu dibutuhkan sama lingkungannya dia berarti kalau misalnya dia ada superhero berarti gak ada kejahatan berarti superhero itu korelasinya menari kejahatan tuh gini kenapa dia dibilang superhero? karena dia menyelamatkan lingkungannya kalau dia gak menyelamatkan lingkungannya dia gak bakal dibilang superhero gak bakal dibilang hero kalau hanya menyelamatkan lingkungan namanya hanya hero hanya pahlawan gak ada supernya Joy iya itu kan superhero kan dia punya kekuatan super nah kalau itu baru punya kekuatan super dan menolong dia bukannya ini superhero kalau hero nih iya langsung berbikinkan iya 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 gatet kaca gatet kaca gatet kaca gatet kaca di real life di real life sama gerhana oh iya gue di real life gerhana anjim 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 milenium salah, salah gue bingung anjim tuh gak mau jidan juj kalo gue sih pahlawan tuh ada seorang ayah ayah tuh pahlawan kalo menurut gue apa sih dia ketanyaan kenapa dibilang hero tuh pas tanyaan dimana sih ada dua ketanyaan gue ada apa lagi jadi ada dua ketanyaan nih soalnya gue rasanya kayak setiap ada superhero pasti ada suatu kejahatan berarti superhero tuh menarik kejahatan atau terbalik kayak misalnya Marvel nih Ant-Man punya musuhnya sendiri Spider-Man punya musuhnya sendiri berarti dia ada kejahatan atau terbalik luar lah Godzilla kalo misalkan gak ada gak ada tapi lo tau gak sih setiap film superhero kenapa dia mengawan mengawan penjahat karena aku sih bawah tuh ntar mau ngomong ini karena hitam dan putih aja gak sih dimana ada kebaikan ada kejahatan itu dia nanah hidup soal dua sisi pasti ada kejahatan pasti ada kebaikan salah eh tadi itu kenapa dia turun tangan akhirnya gak ada kejahatan karena itu bukan permintaan orang-orang tapi bukan diri sendiri ya dia langsung tergugah 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 Superman bukan permintaan orang-orang kan akhirnya Spider-Man dengan sukarela menolak di Adams di Adams siapa? ada Adams band itu 3 gelas ketiga jam 9 malam aku pulang itu kan gak jelas kan eh siapa yang belum menjawab tuh? udah ada semua kalau milih untuk hidup dalam sebuah film dan selama-lamanya gua pengen gua difilm Doraemon lu jadi siapa? Suneo enak aja lu jadi siapa? gak apa-apa gua jadi Nobita aja gua bisa tolong Doraemon terus Nobita tuh pinter tau dia nyiptain gitu ya dia juga gak nyiptain robot kayak Doraemon kenapa? emang gak nyiptain tapi pinter jadi pinter akademis jadi karyawan aja ya? karena pressure oh berarti sebenernya Nobita itu pinter tapi malas itu doang kan? dia malas karena malas kan? sebenernya pinter kan? jadi biasanya orang yang pinter kelas itu suksesnya di belakangan iya belakang rata-rata oke gue Doraemon jadi kalau yang Doraemon jadi karyawan? rata-rata kayak 3Diot itu? eh 3Diot sama pinter dari awal ya? dia bukan pinter dia jenius yang 3Diot ya? IQnya lebih tinggi kalau gue ini di Lucy di Lucy yang Lucy nya jadi USB tapi gak nyampe USB tapi gue gak nyampe yang full yang bisa kemana-mana aja terbang, pindah-pindah portal keren mau apanya? tau lah kan LDR kalau gue pintu kemana saja tuh udah ya? terjawab ya? belum kartun selama satu minggu selamanya udah ganti her dia her lu ngomong-ngomong AI kenapa? ngerin tapi kan dia menyedihkan iya dia lu usah menyedihkan enggak dong jangan itu dong dia bisa merupai orang dia masuk ke orang lain sebagai iya sih tapi kan orangnya suruh diem aja enggak orangnya bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomong dia masuk ke orang ya? iya cuma minta orang terus orangnya suruh diem aja tapi suaranya sih suaranya sih suaranya sih ini jadi tuh orang-orang ceweknya tuh diem aja dia bisa masuk ke orang dia suruh menurutin apa kata itu menurutin apa kata si ceweknya si AI nya itu tapi gak bagus sih gak apa tetap herl lo berarti menjadi si laki-laki itu rompom yang berkumis itu si oke oke siapa yang walaupun jaban naga ini menunjutnya ini sampe abisnya panjang banget nih jika kamu harus memilih untuk mempunyai kekuatan terbang atau kekuatan melihat masa depan mana yang akan kamu pilih dan mengapa kalau gua sih terbang jelas gua terbang juga terbang terbang semua ya fix ya oke gak seru tau melihat masa depan iya takut biar jadi misteri aja takut ya takut jadi itu yang bikin hidup lebih itu misteri kehidupan itu loh betul karena apa yang segalih dalam hidupku ini adalah sebuah miseri ilahi Nusradamus 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 Katanya 2012 gak bisa lihat lagi Ternyata dia Iya sih Iya Bisa Iya Ngeberamah Karena Masyulullah aja Iya gak boleh Dan bisikan itu pun Tipu daya Oke guys Kita sepakat dan mufakat Untuk mempunyai kuatan terbang Karena terbang lebih menarik Dibanding bisa melihat masa depan Agak takut Agak serem Mendingan kita Pilih Pernah Oh pernah Terus ngeliat bumi Ngeliat bumi sih enggak sih Terbang gak nyampe Terbang gak nyampe Nah gini aja Pilihannya jangan melihat masa depan Transparan Bilih bisa Gue gak ketransparan Otak lo Gue tau Astagfirullahaladzim Di film aja Transparan aja Dia masuk kamar badi cewek Lo mau ngapain Halo tem kan Lo ke holoman kan Akhirnya dia masuk ke apartemen cewek Ngapain Nah itu ngapain tuh Gak tau Gue sampai situ Gak nonton Sampai situ Gak nonton Sana Gak nonton Gak nonton Gak nonton Kalau gue tetep terbang sih Terbang ya Terbang Terbang sih Transparan keren tau Lu kemana aja terbang Ngeliat Bumi dari pesawat aja Keren ya Apalagi yang dari atas Karena kalau gue bisa terbang Gue gak perlu Beli Pertamax Gue gak beli Pertalet Gue terbang aja Cuma aja terbang Gue jalan aja terbang nih Sini-sini Ngan melayang gitu Hantu dong Eh main joy Oke Selanjut Terbang Kita sepokat Apa yang kamu pilih Hah Oh Apa yang kamu pilih Terbang di luar angkasa Atau menjelajahi lautan di bawah laut Nyalam dong Bukan terbang kalau nyalam Ya yang mau pilih Ada kan dua Yang berbeda Tidak ada dua Oh Terbang keluar angkasa Atau menyalam Dalam lautan samudera Gak nyamuk lu Apa ya Kalau gue Nyimak 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 Susah ya Ini kalau kita punya kuota super power ya Ini pilihannya Antara terbang atau gak Lu bisa nafas Semua hidup lu Karena kalau dalam air Kan bisa nafas Terbang lagi deh Gue takut di bawah laut Bahkan lu gak tau Lu punya kuota Jadi lu gak ada takut Gak tau aja Lalu gue gak tau di bawah itu ada apa ya Soalnya Kayak Aquanus 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 Apaan Aquanus Lu gak bisa berhidupin Indonesia ya Kamu sih Sebenernya di Indonesia yang ayah itu Aquanus Denny 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 manusia ikan Denny manusia ikan Denny Lu salah Salah loh Denny manusia ikan Aquanus yang bakal diperanin sama siapa? Aquanus yang bakal diperanin sama siapa? Erectus Nikolas Putra Kenapa gak ada tim Denny aja? Denny manusia Denny manusia Bumilangnya itu Denny manusia Bumilangnya itu Aku anusia Bumilangnya Denny Denny cari berkah Gue juga masih terbang Terbang kalau gue terbang Kasar Gue terbang Terbang Tadi gue penasaran Sebetulnya Gue juga penasaran Banyak buat misteri sih Takut tiba-tiba ketemu Guruta Gede Gitu Tapi biasanya Ada orang Indonesia juga Megalodon Ketemu sama orang Allah Kemarin dia bisa nafes Ini bisa semenjang Wah Masa gak 6 jam? Ah Ini sampe 3 jam Ah Gak ngasasih Gak ngasih Dia punya mau ketemu sama orangnya Dia jalan di Dia mau sebel lagi? Sengaja Dia kayak kondok Iya Bisa nafes Nyelam Dan yang pasti Agak sedikit Kurang pendengarannya Karena masuk Kecah Udah pecah Ada Ada Gue awalnya gak pecah Temu sama orang Berarti Aji Bolet Sering dalam air ya? Parah Sering nyelam Tapi Kenapa lu gak mau Ke dalam laut Karena lu gak ada gambaran Kita tuh gak dikasih gambaran Dalam laut tuh seperti apa? Ada gambaran ya? Apa kayak gimana? Itu Ada Megalodon Ada Oktopus Ada hiu Ada julung-julung Ada bulut listrik Iya Takut aja takut Enggak karena lu belum dikasih liat Ternyata indah tadi gue Rupanya gelap ya? Tapi kalo yang paling gelap Jawab Iya Gelap Angkasa juga gelap ya? Iya Di bawah itu sungai Eh lu pikir lu terbang jauh banget ke angkasa Terus lu pikir lu bumi keliatan gimana? Gua mau ke bulan Gua mau ke bulan Ya cuman Ya segini ngapain lu Mau ke bulan gua Tapi kan lu milih juga terbang ke angkasa Enggak gua masih belum milih Hehehe Hehehe Lu bayangin gak? Lu ngeliat bulannya segini ya? Apalagi lu di bulan Lu ngeliat bumi juga segini Iya Gak apa-apa Yang gua unik tadi Kisah dikandung bulan Tapi bulan kan gak cantik disana Ke belak lagi Iya Aduh ya Allah Gua mau nyambung Gua mau nyambung Kaget gua Ya emang bener kan? Iya bener Ada kisahnya Kebelah kan? Bulan kebelah Maaf ya Allah Nah Waktu Nabi Musa belah lautan Itu laut apa yang dibelah? Menil Merah ya? Merah Merah maksudnya merah Menil apa menil? Menil Keslepet cok M sama N kan deket Dia di bawah itu Dia udah bisa jalanin Melihat Ini gak dalem ya? Dalem gak sih? Dalem ya? Segini Banjir itu Segini mah banjir Bukan laut Gua disini dari Iya Iya Eh Laut merah tuh Iya dalem Dalem lah Oh pake disebut laut merah Karena banyak Darah ya dulu ya? Kan gak berdarah Iya Iya Karena warnanya merah Sakit tapi gak berdarah Sakit tapi gak berdarah Sakit tapi tak berdarah Iya Orang mati tenggelam semua Di mana ada laut merah Iya Kenapa disebut laut merah Kenapa banyak Mayat disitu Gimana? Ya kayak ini aja Gimana? Terus kenapa ada laut Kenapa yang namanya laut mati? Nah Laut mati ada di Iya ada ya Ada Kenapa yang disitu juga gak Tapi kenapa kan? Kan banyaknya mati bukan Laut mati Itu Istilahnya Laut yang tidak ada Darah garam Ini tuh tuh Laut merah tuh Warnanya merah Banyak ada darah Banyak ada darah Emang warnanya merah Bukan disebut laut merah Karena lautan memang merah Warnanya Itu biru Merah Itu apalagi bukan laut itu Laut Air ini Air dangkalnya Karena ada zat-zat apa gitu Memandung umpan Mengandung umpan Mengandung umpan Disebut aja laut Musa Surabaya sebutan apa? Surabaya sebutan apa? Surabaya? Enggak Kota Pakawan Kota Gude Kota Gude Agak Oke Kita lanjut Bandung lautan api Bandung itu mah Kenapa surabaya? Ada perang Iya Dibakar Dibakar Sama itu juga Apa? Kenapa dibilangnya laut merah Karena Itu painting disana Karena banyak kematian Yasek Enggak Enggak Gak gitu Kenapa? Kesiran zat merah Karena memang ada Apa gitu Ada zat apa yang bikin Lautnya jadi merah Namanya gue Susah tripodesium Oh itu iya iya Tripo Lu sudah tahu ya Ya beneran cari aja di Google Kontek kali Oke Kita ke pertanyaan Renu Selanjutnya Yang gong dong Apa yang kamu lakukan Jika kamu terbangun di pagi hari Dan tiba-tiba berubah menjadi ikan? Denny Ketemu Denny Yang gue ingin gue ketemu Denny Gue gak berbicara dengan Denny Sumargo Denny ngapain Aduh Ini si istan Apa? Itu film dulu ya? Gak petualan Gak ubah deh Apa yang kamu lakukan Jika kamu terbangun di pagi hari Dan tiba-tiba berubah menjadi perempuan? Gak petualan Kayak ini Kayak siapa yang Reptil? Kayak Panji Panji Manusia Manjil? Ngobrak Manusia ikan Manusia ngobrak Enggak Itu Bukan itu Komik Komik dulu Dan Manusia ikan Ada 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 Anjir Dan lu baca komik ini? Gak gue pernah denger Denger kan? Ada di TV juga Emang iya? Gak pernah lihat Gimana? Ada Oh jaman itu gue gak punya TV berarti Waduh Ada Belum punya TV Dan Manusia ikan kan? Ya ada Ya itu juga petualang dulu deh Si Denny itu kalau laut mana Laut mana Jalan deh Manusia iya Apa yang kamu lakukan jika kamu terbangun di pagi hari Dan tiba-tiba berubah menjadi perempuan? Oh itu aja ya? Ya boleh boleh Ya Sama apa ya? Gue buka baju sih Tujuan itu? Mandi Kan pagi-pagi Ya kan? Mandi dong Iya dong Apa yang kamu lakukan jika kamu terbangun di pagi hari Dan tiba-tiba menjadi perempuan Ya gue buka baju gue mandi Biar bersih Kaget gak? Hah? Kaget gak? Langsung shock lah Wow Shock lah Terus? Terus? Mandi doang? Iya oke Kotak lu masih cowok Iya Pingkiran lu masih pikiran cowok Cuman badan malahnya cewek Aneh banget ya Iya juga aneh Kotak cowok tapi badan cewek Kayak Ranma Ranma setengah Iya Ranma Itu gue Nah kalau Ya ada filmnya itu ya Yang dioperasi jadi Cowok Eh jadi cewek Operasi? Iya Nggak lu tau filmnya? Enggak Ada yang penjahat cowok Oh iya Jadi bapaknya itu Punya anak Nah anaknya itu Di Di Diperkosa sama Stranger lah sama temennya Atau siapa gitu Terus Anaknya stress Akhirnya berdiri anaknya Nah terus Si bapaknya ini ilmuwan Akhirnya dicari lah cowok itu Dicari ditangkep Terus dimasukin ke lab Dirubah jadi cewek Terus dipasung Di dalam ruangan gitu Anjir Lama kelamaan dijadikan proyeknya dia Proyek Ini apa Apa namanya Psykopat ya Terus Tanpa orang tau Tapi dalam kelamaan Si cowok ini Karena sering Ngobrol-ngobrol Akhirnya si ilmuwan ini Jadi suka sama si Eh Akhirnya dipacarin Dipacarin Tapi di endingnya Cewek itu Ngebunuh cowok Si ilmuwan Gitu Yang main ini bukan sih Si Antone Banderas Enggak Yang mirip-mirip gitu mukanya Tapi gak tau Antone Banderas Antone Banderas itu Bukan Antone Banderas Iya gue tau Cue cantik Antone Banderas Seinget gue ya Antone Banderas Ada kok Di Youtube Kan tapi gue lakukan pertama kali kan Iya sih Lebih boleh Alhamdulillah Asih Wow Enak nih Gue Ya sama kayak manceng gue Enggak boleh sama Ya apa Ya ampun Ya ampun Ya ampun Kenapa I love you gini Lah iya Perasaan tadi putus I love you Kaget lah Lebih kaget aja Kaget Oh my love Oh my love I love Kalau lo Jop Ya Kaget Kaget Lo mau ngapain gitu Berarti lo doang yang biasa Kalau subuh ya Soal subuh Kalau misal sore Oh ternyata lo bangun ya Waktu mana ya Kalau udah jam 1 jam 2 ya PC lah Tetap buka PC ya guys ya Ya udah Cuman gender doang kok Oke Kalau gitu pertanyaannya Lagi Panjang banget nih Last Last Pertanyaan last Pertanyaan random dari Tim Negara Asia Jika kamu harus memilih Untuk mempunyai kemampuan Untuk berbicara dengan hewan Atau kemampuan Untuk membaca pikiran orang Mana yang akan kamu pilih Dan mengapa Jadi banyak lo bisa gue ajak ngobrol kan? Eh lo kulutan aja ya Omong-omongsiya juga bisa ngobrol Omong ewan juga bisa ngobrol Tapi lo gak bisa ngobrol omong-omongsiya Hah? Gak bisa ngobrol Ya jadi ada tambahan ya Gue jadi kodok ya Sorry Lebih kayak orang gila ya Kok mau sama hewan Bang Kenapa bang Gitu Tiba-tiba ada mata duduk dari atas, ayo gue mengesal, gue denger lelang, jangan bang, kenapa ngomongnya bang ya? Bang jangan bang, gue masih ada kredivo bang Ya seru, jadi orang jadi orang, jadi mau ngapain kita? Gak ada ngobrol bisa, dari mana kan gak jadi kan? Oh, temen kita tuh temen, di dalam ini bantuin gue cari jalan keluar dari hutan ini Baca pikir manusia itu gak salah Pak? Kalo gue baca pikir manusia aja sih, karena buat gue agak terlalu aneh kalo buat denger hewan ngomong, ntar dia pikir orang aneh, udah gitu juga akan terlalu banyak gitu Sorry ya, kayak ada nyamuk lewat ntar ngomong, ada semut banyak, udah gitu, semutnya banyak tuh, bisa ratusan ribuan Aduh, bisa ngomong Ngomong lah, ngomong lah Kan bisa aja diem juga Ken copot Gak mas ngomong aja Jangan-jangan aja Gak perlu ngomong berduanya, jangan-jangan aja Gak coba ngobrol coba Semut berzikir bukannya? Iya kan coba, semut berzikir tau Semut berzikir tau Semut itu buta gak? Emang iya gak semuanya? Gak semuanya? Semut tentara yang buta? Semut rangerang? Semut rangerang? Semut rangerang? Pedes banget semut rangerang itu kalo kau itu ya? Semut api yang pedes, rangerang itu enggak Rangerang hitam ya? Rangerang merah Api? Bako? Bako hitam, rangerang merah Api? Api yang kecil Yang pedes banget itu konsentras Sensor Apa? Sensor apa? Sensor Apa namanya ini? Digit Digit ya Berapa? Eh berapa Kalau kebetulan Saya gak ngambil untung nih mas Dari sana rangernya segitu Apa sih? Lo ada lukang semut Berapa? Lo ada jadi berapa ya? Dibikin lo pendekang keroto Semut berapa? Maski lo mas Ada yang ranger Ada yang ranger Ada yang ranger Udah ambil untung tadi Gitu sih Kalo gue sih lebih ke Ngebaca pikiran orang Jadi gue bisa tau Step apa kedepannya Yang bakal gue ambil Kepada lawan bicara ini Apalagi Karena terlalu aneh Gak sanggup Lo udah tau Gue gak rasa gak sanggup Lo jadi kayak Maksudnya orang lagi dalam hati ngomong Terus lo bisa denger gitu kali ya? Baca pikiran itu apa gimana sih? Gitu gitu Bisa denger kan ya? Berisik banget itu anjir Lebih berisik Ketimbang Hewan-hewan bi Semut apa Semut curata malu bang Lo lagi di PRJ Lo lagi di PRJ Mamam tuh Wuuuuh Tapi kan bisa gue mute Set bisa gue Oh bisa Ada fiturnya Ada fiturnya Gue pilih yang bicara malah Ada aplikasi Ada fiturnya Clouded Gitu dulu Jarak 2 meter baru bisa Ada aslinya Halo nama saya Nama saya Lisa gitu kan Ada fitur Nah lo apa job? Berarti yang baca Obrolan Itu ada fiturnya juga ya? Betul Iya bisa Oh no Kemudian open dulu Open dulu Itu harus premium Kan engga Ada iklan Anjir nih Siapa yang ngomong ini? Kalo engga Ngomong terus kan? Gak harus premium Gak harus premium Gak harus Ada iklan ya Ada iklan Prasanya bukan yang ngomong Bangsa apa ya? Oh iklan Ikan Ajees Rememeng family lah ya Bisa bareng-bareng Aduh Aduh Bangsa 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 Pikiran orang nih seriusnya Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bener gak seru Gue juga pikiran orang Gak harus sih Jadi kalo gak pernah main aja kan Gia diem nih bikin orang Iya Gue emang gak ada opi Gia diem Gia diem Oh emang diem Emang diem ternyata Gia Gia Kayaknya kemampuan gue udah berkurang Gia Gia Kok manja gak bisa kebaca Manja kayaknya lebih sakti dari gue Oh emang diem dia gitu Emang gak ada pikirannya Gia dia Aduh Koso Baik Seru Serernya How rer Oke kalo Andi gimana nih? Sama gue, orang gue juga Seru Seru aja Bisa baca pikiran orang Gak seru Gak ada Surpress Bener Coba lo Misalnya lo ketemu orang baru Gue udahnya naek cleek making eh lu kalo bisa bicara sama hewan, semut ke injek mati, ntar lu keluarganya gimana keluarga semut tinggal bawa gua injek lah, kalo ga sengaja, jangan tau, bang ada gua bang kayak gua bayar kiri, kayak gini, eh eh, misalnya gua digangguin sama orang nih, gua panggil aja tuh burung-burung serang tuh, lu cuma bisa ngobrol, bukan gua rajanya burung, bukan lu ga bisa nyuruh, lu ga bisa nyuruh-nyuruh ga bisa semut api bisa lu bukan end man Joy, cuma bisa ngomong eh, tapi lu tau ga, ada film, gua lupa yang dia survive di Gutan, terus udah lemes banget terus dia sengaja ke batang pohon yang ada semut, semut-semut rang-rang gitu ya terus dia sengaja ini, digigit, biar dia ingin lagi dia ternyata lu mau digigit itu tuh jadi refleks gerak iya tapi lu nengah, ya udah ada tenaga kita terus lu sengaja ke pohon, biar lu langsung gerak lagi karena ada itunya ya iya, jadi ada refleks geraknya tapi abis itu meninggal kan itu bener-bener ada yang bisa ngomong sama semua engga sih engga, gua kurang ngasih tau aja itu efek lu aja oke, ternyata disini lebih memilih 3 orang untuk lebih mengetahui apa isi pikiran orang tersebut tanya manja yang ngomong sama hewan nanya ada yang bisa baca pikiran orang ga? engga kan rasul aja ga dikasih itu biasanya dikasih itu iya dia mas serius banget ya kalo gimana ini kok pertanyaan bercanda iya jinn iya jinn jinn bisa baca pikiran makanya ga seru kan karena lu liat lah manusia dijadikan mister itu berubah dong jadi gua ewan gitu engga, tetep ya oke, last time sobat garasi tadi pertanyaan-pertanyaan random yang udah di... seru ya? seru ya? seru ya? seru ya? seru ya? gua bagian seru-seru aja ya? gua fotonya seru-seru aja ya? jadi gimana? gimana? lanjut? wala pendurasi sudah habis kita lanjut kuat ya? kreatifnya ga kuat ga punya pendiri yang kuat ya? beneksek ya? jika kamu harus menjadi superhero selama satu hari sari doang nih siapa yang kamu pilih dan apa yang akan kamu lakukan apa yang akan dilakukan? apa yang kamu pilih dan apa yang akan kamu lakukan siapa yang mau jawab duluan? harus gerr nih lu spiderman? kenapa? yang gini-gini gua ingin di mana? bergudung coi sih coi umumnya sih gua yang SMM yang mana lagi ya? lu ingetin ga sih film spiderman yang pertama? iya yang dia lari iya yang dia lari itu gak ada gendung kan? yang pertama deng yang lu spiderman ketiga gak ada way home why far home? why far home? or way home? apa sih? coming home? dan coming home why from home? why far home? why far home? far from home ainer far from home far from home jauh dari rumah guys ya? why from home iya tuh keming home dia gak ada gedung ngapain lu disini yaudah gua penjatuh spiderman apa? iya maksudnya apa yang akan lu lakukan? iya gua pengen ngayun iya gua ke sudirman sampe monas tolong ya? nyampah banget ini siapa sih nyampah banget nyampah banget iya juga sih nyampah banget nyampah eh bukan masuk bukan masuk lagi ya nyampah ngasih gedung-gedungnya tuh penuh capek yang sudirman nyampahin sih dengariknya susah lagi nih nyampah banget nyampah ya itu udah udah detailin gimana sih iya iya itu kalo 30 tahun tadi udah 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 jaring semua amin lu itu organik kan hilang sendiri hilang sendiri susut sendiri susut sendiri kayak apa namanya kalo plastik itu? muay muay itu itu memuay maksudnya maksudnya nyontek kan ke apa ini gua gini nyontek co apa ya oh gak deh gantinya hahaha gua jadi dokter strength aja dokter strength ngapain mau ngapain mau ngapain apa yang pindah itu portal portal nah itu keren dokter strength boleh kan gak rusak lingkungan kan lu mau ngapain ya kemana gitu kek gua terserah gua lah sehari kan 24 jam mayang dokter strength lu apa coy batman kan lu batman kan lu batman kan lu batman kan lu gue batman kan lu kenapa kayak sehari abis itu lu balik lagi ke lu gua investasi gua deposit semua kayaan gua biar ngalir terus gua nganya ngalir terus gua jadi riba lu ntar jadi riba jadi riba riba lu riba ayo apa butuhan coy gaya gua superman aja udah terbang gaya gua superman aja deh terbang 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 doang terbang doang eh jumper sebenernya enggak jumper bukan seperti itu air on-main aja air on-main aja air on-main aja kan kaya juga ya deh gua di air on-main juga deh iya entah lu investasi menurut siapa aja menurut siapa aja investasi bareng di bareng gua air on-main kok kaya gua air on-main kok kayaan kayaan dia malah gua terserah apa gua jatohin dia harga salat gua jatohin uh punya berapa PT datmen 700 gila 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 gua saling tau ya gua riset sih gua dia punya stock industri punya apa bang dia di kota itu kayaknya di kota itu di kota itu di kota itu di Bambang ada iya nabung merah di bumur itu ada juga tuh Iron Man eh tapi pake manset di Bandung pernah ada Bandung? ada cabangnya apa ya? di Braga di Braga kalau ngelas motor Iron Man pake tutup semua iya gue jadi Iron Man investasi manjanya gue tutup semua iya gue lawan jadi miskin lagi aku gratifo lagi enggak lah kayak Batman kayak Batman bener kayak Bruce Wayne Tony Stark oke berarti gue jadi Iron Man ya gue berantas manjoy emang gue pikir gue gak bisa ngelawan gue mau lawan gimana eh ada tuh ini tau miskinin siapa miskinin siapa? miskinin para investor jangan mau di invest sama aja enggak, pertanyaannya super hero ya pertanyaannya super hero tapi otaknya duit aja duit aja otaknya waktu main di laundry ayo tuh suka main di laundry anjir enggak dong kan ada perusahaan ya Iron Man itu gak berkecimpung di pemerintahan Batman tuh berkecimpung jadi gue akan membuat warga gue eh tapi orang terkaya dunia gak ada yang bercimpung di pemerintahan coy ya kan gue ngomongin orang terkaya dunia kan gue mau jadi Bruce Wayne ya berarti gak kaya kata aja apa? Bruce Wayne tuh ya nih ya gue kasih tau ya Iron Man gue kasih tau ya Iron Man coi yang kaya coi kalian tulis ya kaya yang mana Batman atau Iron Man oh pas si pas si Superman rumahnya digade sama rumahnya digade sama aku laku sama bang terus katanya lu mau kemana pindah iya sama gue mau ditanyakan sama bang terus kata si rakan kok lu bisa ngamatin rumah gue sih iya bangnya gue beli terus dia pernah apa berenang ke dark night dia pernah berenang di kolom ada restoran dia berenang-berenang sama cewek iya sama cewek mana yang punya apa restorannya ini gue beli lah semudanya tuh tetap kaya raya k tapi bedanya gak terlalu diliatin ini perusahaannya perusahaan perusahaan wine enterprise iya gila lu bergerak di bidang apa tuh dia di bergerak di bidang ini ya batu barang batu barang sama minyak minyak kebun minyak kaya putih ga tapi kayak... Cap Lang lu pikirin surprise siapa? Bruce Wayne oh iya, patahin kayak ada Batman aja gitu ya oh... Cap Langan surprise oh iya 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 Cap Lang masuk ya kayak Iron Man lah lo tau Iron Man sih? Iron Man? bukan Iron Man karena lo gak tau Batman karena lo gak tau Iron Man ayo enggak... penciptaan Batman apa yang teknologi canggih gak ada kan? gak ada, mobil doang kalau Iron Man yang canggih semua Habibi Habibi aja gak boleh sama ini pressure nih pressure nih pressure nih harus harus lebih menarik nih gak ada udah lo mau jadi siapa? Thor? lo mau jadi Superman? atau lo mau jadi Aquaman? atau mau cicak men empat deh Amerikan yang tuh Loki tapi jadi super hero sekarang dia mau jadi jokern Jomlo keren Masih Aja mau jadi diri sendiri Sampai ketemu di next content Assalamualaikum The next question random Inspirasi